Nah paket kita sudah datang nih, langsung saja Bilva menuju bengkel langalan kita Jadi hari ini Bilva mau mengubah sepeda Bilva TV yang sebelumnya isi lampu demaker itu akan diubah dan dipasangi setang sepeda drag Kemarin sih kita pesennya yang slopnya warna merah, maksudnya warnanya biar matching sama sepedanya Stiker-stikernya kan warna merah, ada isi putih sedikit Nah lampu-lampu yang kemarin dipasang itu langsung kita copotin, termasuk juga slop-slopnya Ya rapiin dulu ya, kita taruh dulu siapa tau nanti pengen lagi Langsung saja dipasang setang sepeda dragnya sama pembengkel Wah udah gak sabar nih, tapi harus sabar ya Bilva, ini soalnya kan agak lama isi setting rimnya Biar sesuai bentuknya dengan setang sepeda drag itu Langsung saja dipasang slop-slopnya dan ini dia hasilnya Papa, papa, tidur aja kerjaannya Hari ini Bilva memancing lagi, tapi memancing kali ini bersama Kak Abi Kita beli umpannya dulu dan kita langsung berangkat menuju ke spotnya Ini kata teman-teman spot andalan, banyak ikannya Langsung saja deh kita pasang umpannya di kail pancingnya Ini dia dipasang sama Kak Abi Eh kata Bilva, ada telur keong warna pink Jadi umpannya udah terpasang, langsung deh kita cemplungin di spot ini Wih, kita tunggu-tunggu dulu ya Karena memancing itu harus sabar Bener gak teman-teman? Sabar Eh, tapi mulai gak sabar deh Coba kita pindah spot yang lain Coba deh dari depan sini ya Wih, kita tungguin dulu guys Akhirnya teman-teman nyuruh nih Eh, coba spot yang di deket rowongan ini Langsung saja dicoba nih sama teman-teman Dengan berbagai gaya juga Belum juga dapet ikannya Aduh, eh kalau teman-teman sabar gak? Kalau mau mancing Halo guys Kali ini kita mau bakar daun Kita akan udah bawah Kita akan bakar kipas juga Kita akan kaca pembesar ini guys Coba lihat mulutnya jadi besar gak? Coba lihat dulu daunnya pasti utuh nih Masih utuh, masih utuh guys ya Gak ada yang robek-robek Gak ada yang robek-robek Kita coba an Kita lihat guys Ya, kita coba sama kakibas Mau dibakar menggunakan kaca pembesar Ada yang penasaran gak sama kakibas sama kakibas? Ini loh permainan bomboman ini Kenapa sih begitu diinjak kayak begini bisa meletup? Nah, kali ini kakibas bersama Bilpam Mau coba buka apa sih isi dalamnya permainan bomboman ini Ternyata ada satu plastik yang bersih seperti cairan Gak tahu deh ini cairan apa Di dalamnya juga bersih seperti bubuk warna putih Coba kita tuangin dulu deh Kemudian coba kita tetesi dengan cairan yang ada di dalam plastik tadi Wah, ternyata keluar buih deh Apa ini kali ya Yang bikin permainan ini bisa meletup? Ada yang tahu gak? Nah, ini nih namanya Latiau Tadi Bilpa beli di warung Bunatan Katanya sih ini snack yang lagi viral Seperti biasa adik juga pengen ikut dia nyobain Nah, setelah dibuka bungkusnya sama Bilpa Ini nih dia bentuknya teman-teman Seperti kayak Apa ya jalinan tali-tali gitu ya Kayak apa sih ya? Kata Bilpa sih ini enak Adik juga mau nyobain nih Wah, eh beneran dimakan loh sama adik Ini pedes loh deh dia Tuh kan mulutnya sampe monyor kayak begitu adik Garuk-garuk lagi Itu cirinya kalau adik lagi kepedesan Ini loh yang rasa spicy Ini kan rasa pedes Tuh kan adik mulai Ini ciri-ciri adik mau kabur kan Tuh kan bener dia lari Ngomong-ngomong teman-teman udah pada nyobain Latiau Belum coba komen di bawah ya Pedes apa enggak? Waktu sore-sore Bilpa sama Kak Ibas Keliling naik sepeda nih Itu dia Kak Ibas di belakang Gaya sekali dia Eh, isi balap-balapan lagi Sebenernya rencana kita sih Mau lihat sunset Ya, ala-ala mantai gitu Tapi enggak jadi Karena sunsetnya ketutupan sama pohon-pohon Ya, hitung-hitung Kita olahraga keliling desa Ya, lumayan untuk ngeluarin keringat Di sore hari ini Teman-teman ada enggak sih Yang suka keliling naik sepeda Kalau sore-sore? Oh iya Ini lampu demaker sepedanya Bilpa TV Juga udah tambah terang kan? Karena kemarin Akinya baru kita cas Ini sih sekalian Sambil nyobain sore ini Menurut teman-teman Bagus enggak? Komen di bawah ya Kita balap-balap Satu, dua, tiga Eits, ini kita lumasi dulu Bagian-bagian remnya Katanya Bilpa remnya agak keras Dicoba lagi dong ya Karena ini udah Malem-malem teman-teman Tapi dia udah gak sabaran Pengen banget rasanya Nyobain lampunya malem-malem Ini dia klub-klub lampunya teman-teman Menurut teman-teman Bagus enggak? Sepeda Bilpa Udah jadi sepeda drag sekarang? Komen di bawah ya Kali ini memancingnya bersama Kak Ibas Mang Anga sama Aska Udah duluan ada di sungai Mereka tadi katanya sudah dapat ikan Itu yang dikantong dibawa sama Mang Anga Mang Anga bilang kita memancingnya di spot yang dekat pengkolan ini Saatnya mulai memancing dan bersabar Mang Anga mengambil spotnya yang agak jauh Aska dekat beloan air Nah si Bilpa sibuk melihat ikan yang sudah didapatkan Aska sama Mang Anga Wah lumayan gede ya ikan yang didapat Ikan jenis apa sih itu namanya ya? Ya tampaknya udah mulai bos nih Karena satu pun gak dapet ikan Tapi coba lihat deh di sebelah sana Diam-diam pak itu dapat strike ternyata Eh ternyata ini kepiting ya didapat Deva dateng Dia mau ngasih tau kalau ikan itu bisa pura-pura mati Ini coba lihat yang ikan didapat tadi sama Mang Anga sama Aska Begitu kita taruh Eh dia malah kabur tuh Awas Deva ikannya kabur Teman-teman aku mau berangkat sekolah dulu ya Dadah Oke Masak Iya Stop Ini ada telur yang mau menetas Tetap monsepada Udah gerak-gerak Iya coba lihat Ini coba lihat Oh beneran dia mau menetas Yeay Papa Papa Tidur aja kerjaannya Bro Hah Eh